Halo minafsang, konnichiwa, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Jepang mari kita mulai ya perhatikan ini ada A dan B ya yang A ini menunjukkan kota mana ini perhatikan gambarnya kemudian yang B itu keadaan kota tersebut ya nomor 2, 3, 4, 5, sampai 6 A nomor 1 kota mana ini? haha, Jakarta disini mengapa Jakarta? karena ini khasnya ya ada Tugumonas disini keadaannya perhatikan gambar ini bagaimana keadaan kota kalau seperti ini ah, sudah disini bersih disini kalau ini oke, rame ya kota rame nah, ini sepi maksudnya ya, sepi maksudnya ya kemudian ini sejuk ya, kotanya sejuk kemudian ini ah, terkenal ini ya terkenal ini ya oke kita mulai ya perhatikan hari ini kita akan melatih menyebutkan dan menanyakan keadaan kota atau tempat kita mulai ya perhatikan Dona Maci deska ya kota Jakarta itu Dona Maci sebagai seperti apa kotanya Jakarta Dona Maci deska perhatikan kondisinya ah, rame desne rame yuani honggo de negi yaka desne ya, perhatikan dan dengarkan contoh dari saya ya, ada 4 ungkapan hai, kite kudasai negi yaka negi yaka na machi negi yaka na machi desu Jakarta wa negi yaka na machi desu oke begitu ya Jakarta wa negi yaka na machi desu hai, moika sekali lagi hai, silahkan yang pertama oke iya, yang kedua oke yang ketiga oke yang keempat ah, so desne jakaru tawa negi yaka na machi desu oke hai, berikutnya hai, pulau seribu pulau seribu desne kondisinya ah, sepi sepi ya kondisinya sepi pulau seribu ya pulau seribu adona maci desu hai, sijuka desne sijuka desu iya, sepi ya hai yuk kalimat yang pertama silahkan oke yang kedua oke yang ketiga oke sijuka na machi desu hai, yang keempat asu desne pulau seribu wa sijuka na machi desu hai, moika sekali lagi hai, kalimat yang pertama silahkan oke yang kedua oke yang ketiga oke yang keempat asu desne pulau seribu wa sijuka na machi desu hai oke nandesuka donna machi desuka hai, kere desne tokyo tokyo wa donna machi desuka bagaimana tokyo ini perhatikan kondisinya seperti ini hai, so desne terkenal desne yume desne hai, kalimat yang pertama satu, dua, tiga oke yang kedua oke yang ketiga oke yang keempat asu desne tokyo wa yumei na machi desu hai, moika sekali lagi hai, kalimat yang pertama oke yang kedua oke yang ketiga oke yang keempat asu desne tokyo wa yumei na machi desu hai perhatikan disini bukan tokyo lagi sekarang kyoto ya, kyoto ini hai, kyoto wa kirei na machi desu kyoto wa kirei na machi desu kota yang bersih hai, kirei bersih ya perhatikan ini kyoto sebelum wa ya, sebelum wa ada kyoto diisi apa ini oke pokok kalimat atau subjek ya, oke kemudian ini ada kirei na ada machi ya, tentu kirei na ini adalah kata sifat dan machi adalah kata benda ya, berarti sebelum des diisi kata sifat plus kata benda tetapi disini ada tulisannya kata sifat dua mengapa kata sifat dua berarti ada kata sifat satu oke kita lihat disini ya lihat contohnya dulu hai contoh satu malang wa sujusi des malang itu sejuk ya tapi kalimatnya kedua malang wa sujusi machi des machi itu kota jadi terjemahnya malang adalah kota sejuk gitu ya berarti disini ada kata sifat dan kata benda oke sekarang berikutnya nomor dua jakarta wa nigia kades rame ya tapi yang kedua jakarta wa nigia kana machi des jakarta adalah kota yang rame ya perhatikan berarti disitu ada kata sifat kata benda yang bawah juga sama tetapi yang membedakan coba lihat kalau ada akhiran i ada perubahan tidak oke tidak tetap saja ya tetapi kalau tidak ada i coba perhatikan ini nigia kak tidak ada i maka ketika menghadapi kata benda harus ada naknya disini nigia kana machi des oke kita lihat disini kata sifat berarti ada dua jenis kata sifat satu dan kata sifat dua tandanya apa kata sifat satu itu adalah akhirannya ini i nah biasanya yang kata sifat dua itu perhatikan tidak ada i di belakangnya kan oke sehingga kalau berhadapan dengan kata benda dengan machi disini kota maka i nya berubah menjadi i lagi sebenarnya tetap saja gitu ya jadi kalau ada i tetap saja i tidak ada perubahan tetapi kalau kata sifat dua perhatikan ini menghadapi machi harus ditambah kata apa iya ada naknya jadi nigia kana machi ya seperti ini ya nigia kana machi kenapa karena tidak ada akhiran i nah lalu mungkin ada pertanyaan ini yumei apakah bukan akhiran i nah kalau yumei itu istilahnya begini bunyi akhir e jadi kalau kata sifat bunyi akhirnya e biasanya itu masuk ke kata sifat dua contoh yumei tadi apa tadi yang bersih ai kirei gitu ya jadi kalau bunyi akhir e itu masuk ke kata sifat dua bukan kata sifat satu sehingga kalau digabung dengan kata benar dengan machi kota terkenal maka harus ada kata naknya disini hai yumei nak machi des oke sampai disini terima kasih sampai jumpa sayonara sampai jumpa Terima kasih.